Tim penggerak PKK Provinsi Jambi Rabu Pagi menggelar pengajian rutin di Pulau Suci Ramadan 1444 Hijriah bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi. Ada pun tema yang diangkat dalam pengajian kali ini adalah tentang keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Agar kata saya Rinda Udina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi mengadakan pengajian bersama di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi pada Rabu Pagi 12 April 2023. Kegiatan berjalan penuh hikmat yang diikuti oleh ratusan siswa-siswi sekolah menengah atas sekota Jambi dengan mengusung tema keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hadir dalam pengajian rutin kali ini, Wakil Ketua 2 TPPKK Provinsi Jambi, Iin Kurniasi Sudirman, Ketua Pogja 1 TPPKK Husniya Rofia, serta menghadirkan pencerama Ustadz Muhammad Rikad Akbar. Hadir mewakili Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidhar Haris, Iin Kurniasi Sudirman. Dalam kesempatan tersebut berharap kegiatan ini dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi remaja milenial. Hari ini diadakan pengajian milenial remaja khusus untuk pelajar SELA tingkat atas. Tadi sudah dilakukan dengan tema keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tadi oleh Ustadz Bapak Muhammad Rikad Akbar. Jadi memang dalam bulan puasa ini kami mengharapkan tadi dengan tema, tadi mengamalkan membaca Al-Quran, tentu Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat Islam. Jadi kami mengutamalkan pedoman remaja, jadi ada pedoman, pedoman Islam, Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, dengan pencerama tadi sudah melakukannya. Sementara itu melalui ceramah agama yang disampaikan Ustadz Muhammad Rikad Akbar juga berharap agar kegiatan kajian islami ini diperbanyak ke depannya. Karena dapat menjamin masa depan anak muda menjadi lebih baik.